Pelukan seorang nenek kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye di Mataram Nusa Tenggara Barat berbuntut panjang. Ada yang menuding pelukan sang nenek bayaran, namun sebagian membela menyatakan pelukan nenek murni bukan settingan. Pelukan seorang nenek saat kampanye di Mataram Nusa Tenggara Barat pada selasa lalu berujung panjang. Momen tersebut terjadi saat Prabowo berorasi di atas panggung di hadapan para pendukungnya. Seorang nenek tiba-tiba naik ke atas panggung dan langsung memeluk Prabowo dan membisikkan sesuatu. Selang satu hari, video yang sempat viral di media sosial tersebut menjadi polemik. Pasalnya ada seorang pria yang mengunggah video dengan si nenek berkerudung hijau yang memeluk Prabowo. Dalam video tersebut, sang nenek mengaku diberi uang 500 ribu rupiah. Namun rupanya video bantahan nenek pun beredar untuk menghadapi tuduhan adanya politik uang dan sandiwara dalam kampanye terbuka Prabowo. Seolah-olah Sida dibayar supaya bisa naik, itu bahasanya Irpana. Itu yang sekarang Tenggara mau klarifikasi, mau kasih tahu ke orang bahwa itu tidak benar. Saya tidak pernah, tidak pernah saya dibayar sama orang suruh naik ke sana, tidak ada saya dibayar apa-apa. Memang saya, niat saya sendiri sudah ke sana itu, tidak ada diberima uang, saya tidak ada diberima uang. Saya tidak ada diberima uang. Oke, oke.